Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk datang kepada hambanya yang sedang sakit Terlebih lagi pada zaman ini Terdapat begitu banyak kasus penyakit Yang setiap harinya terus bertambah Maka ada begitu banyak malaikat yang Allah utus Untuk mendatangi hamba-hambanya yang sedang sakit Lantas, untuk apakah Allah mengutus 4 malaikat tersebut Maka dari itu, dapatkan jawabannya Dengan menyimak video ini hingga akhir Hanya di channel Lensa Aswaja Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih Jangan lupa subscribe channel ini Dan aktifin juga lonceng notifikasinya Serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya Mari kita sama-sama bangun channel ini Dan menyebarkan share Islam ke banyak orang Setiap kita, tidak ada yang menginginkan sakit Akan tetapi dalam Islam, seperti yang kita ketahui Ada banyak hal yang tersembunyi di balik kondisi tersebut Kalau kita mengetahui, sebenarnya kita akan mengetahui Sebenarnya tak ada alasan untuk sedih dan mengeluh saat kita sakit Karena sebenarnya sakit itu adalah tanda kasih sayang Allah SWT kepada kita Kita mengeluh saat sakit karena kita tidak tahu rahasianya Atau karena dihijab oleh Allah tentang keutamaan bersabar dalam kesakitan Seandainya rahasia atau hijab keutamaan sakit itu dibuka Maka, ulama ada yang mengatakan Akan banyak orang yang selalu menginginkan sakit Maka dari itu, kita dianjurkan untuk dapat bersyukur dalam sakit Karena itu adalah bukti kasih sayang Allah pada kita Ketahuilah bahwa Allah SWT mengutus empat malaikatnya Untuk selalu menjaga kita dalam sakit Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat Agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mu'min itu Pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya Sabda Rasulullah SAW tersebut diriwetkan oleh Abu Imamah Al-Bahili Dalam hadis yang lain, Rasulullah pun juga bersabda Apabila seorang hamba mu'min sakit Maka Allah mengutus empat malaikatnya untuk datang kepadanya Yakni, Allah memerintahkan malaikat yang pertama Untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah Lalu, malaikat yang kedua Diperintahkan untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya Lalu, malaikat yang ketiga diperintahkan untuk mengambil cahaya terang di wajahnya Sehingga berubahlah wajah si orang yang sakit tersebut menjadi pucat pasi Sedangkan malaikat yang keempat diperintahkan untuk mengambil semua dosanya Maka, berubahlah orang yang sakit itu menjadi suci dari dosa Tadkala Allah SWT menyembuhkan hamba mu'min itu dari sakitnya Maka Allah memerintahkan malaikat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga Untuk mengambilkan kekuatannya, rasa lezatnya, dan cahaya di wajah sang hamba Namun, untuk malaikat yang keempat Allah tidak memerintahkannya untuk mengambilkan dosa-dosanya kepada hamba mu'min tersebut Maka, bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata Ya Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak engkau kembalikan? Maka Allah SWT menjawab Tidak baik bagi kemuliaanku, jika aku mengembalikan dosa-dosanya Setelah aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit Pergilah dan buanglah dosa-dosa tersebut ke dalam laut Dan dengan ini, maka kelaksi orang yang sakit itu Berangkat ke alam akhirat dan keluar dari dunia ini Dalam keadaan suci dari dosa Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan Sakit panas dalam sehari semalam dapat menghilangkan dosa selama setahun Tidak ada seorang mu'min yang ditimpa oleh lelah atau penyakit Atau risau pikiran atau sedih hati Sampai pun jika terkena duri Melainkan semua penderitaan itu Akan dijadikan penebus dosanya oleh Allah Hadis Riwat Bukhari dan Muslim Lalu dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga bersabda Jika sakit seorang hamba hingga tiga hari Maka keluar dari dosa-dosanya Sebagaimana keadaannya ketika baru lahir dari kandungan ibunya Hadis Al-Tawbroni Dan juga penyakit panas itu Menjaga tiap mu'min dari neraka Dan panas semalam cukup dapat menebus dosa setahun Hadis Riwat Al-Qadai Sahabat beriman Mungkin ada yang bertanya Lalu bagaimana jika yang sakit itu orang non-Muslim Apakah mereka yang tidak beriman juga mendapatkan keutamaan tersebut Maka jika kita melihat hadis-hadis yang telah disebutkan tadi Bahwa keutamaan itu ialah untuk seorang mu'min Yakni untuk orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Namun tentunya kasih sayang Allah itu sangatlah luas Sehingga Allah berikan kasih sayangnya pula kepada seluruh makhluknya Sehingga orang yang tidak beriman sekalipun di dunia ini Tetap Allah balas kebaikannya pula Akan tetapi kebaikannya itu dibalas langsung di dunia ini Dan bukan di akhirat Sehingga terlihat sangat nyata dan sangat jelaslah keadilan dan rahmat Allah itu bagi seluruh makhluknya Maka dari itu jika kita sedang mengalami sakit Janganlah bersedih terlalu mendalam Bersabarlah dan berprasangka baiklah Bahwa penyakit tersebut adalah datang dari Allah sebagai bentuk kasih sayangnya Karena Allah itu sebagaimana prasangka hambanya dengan kemahal lembutannya Bahkan dalam suatu riwayat dikabarkan bahwa para sahabat nabi pada zamannya Jika diantara mereka ada yang terkena sakit Maka mereka akan bersyukur Dan jika diantara mereka dalam setahun ada yang tidak terkena sakit Maka mereka bersedih karena tidak mendapatkan keutamaan bersabar dalam sakit Namun dengan hal ini itu bukan berarti kita dianjurkan untuk meminta sakit Karena saat ini ada begitu banyak orang yang sakit sedang mengharap-harapkan untuk disembuhkan Oleh karena itu intinya ialah baik dalam keadaan sehat maupun sakit Maka bersyukurlah kepada Allah SWT Karena orang yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan Itu pasti ditambah oleh Allah dalam hal kenikmatan dan kebahagiaannya Rasulullah SAW pernah bersabda Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min Seluruhnya urusannya itu baik Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mu'min Jika mendapatkan kesenangan Maka ia bersyukur Itu baik baginya Jika mendapatkan kesusahan Maka ia bersabar Itu pun baik baginya Hadis rewet muslim Semoga kita termasuk ke dalam golongan hambanya Yang pandai dalam bersyukur Sehingga kita dimasukkan pula Kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan Di dunia dan di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sungguh kebenaran hanya milik Allah SWT Dan mohon maaf jika ada kesalahan Itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh